oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa saya indonesia raya informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini oke baik para pecinta tanaman masih bersama informasi tanaman dan peternakan oke baik kali ini saya mau melanjutkan video kami sebelumnya terkait dengan info dasar tabu lampot jambu madu atau jambu air yaitu sekarang ilmu dasar tabu lampot part 10 ya part 10 sekarang tahap penyempurutan di usia tanaman yakni 86 hari setelah tanam ukuran tanaman ini 130 cm 1,3 meter ya dan rata-rata seperti itu ada yang lebih oke baik sebelumnya jangan lepas subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat jadi ikuti dari awal sampai akhir jangan dilewat-lewati agar tidak simpang siur informasinya oke yaitu sekarang kita saya jelaskan jadi penyempurutan ini saya pakai Insektisida yang lanat ya merahnya lanat kemudian pakai pupuk daun yaitu samburnade samburnade itu murah saja 1500 1500 untuk tiga tanki ukuran tiga tanki ya kalau untuk sekalarumaan itu ngirit sekali ya karena sekalarumaan biasanya tanamannya enggak terlalu banyak pakai semprot bisa pakai semprot kispray bisa oke dan lanatnya ini 6000an ya 6000an ini untuk satu tanki saya pakai bersamaan jadi boleh dicampur bersamaan jadi pupuk daun samburnade atau mungkin yang lebih bagus lagi ganda silde nah itu bisa ini untuk masa pertumbuhan masa pertumbuhan oke nah fungsinya apa nah fungsinya di sini ya sebentar saya jelaskan nah oke lanat dan pupuk daun ya lanat dan pupuk daun nah biasanya ada kendala itu daunnya itu diserang hama seperti ini bolong-bolong kering dan kutuk putih seperti ini ini nah ini harus di jangan sampai menunggu parahlah nah baru di obati jadi di awal-awal seperti ini langsung kita tanggulangi oke jadi insektisidanya untuk ke membasmi hama hama seperti ini kutuk putih ulat daun dan lain-lain itu seperti ini ya ini ulat di mengganggu sekali kemudian nah pupuk daunnya jadi dua bahan kita campur jadi satu kemudian fungsinya untuk menanggulangi hama kemudian untuk memperbaiki apa namanya memperbaiki daun ya atau atau nanti untuk merangsang pertumbuhan tunas baru dan di dalamnya ada zat untuk menghijaukan ya jadi nutrisinya itu langsung ke daun jadi langsung diperbaiki daunnya itu untuk menghijaukan daun untuk menghijaukan daun oke dan untuk memenuhi unsur 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 hara unsur hara makro dan mikro langsung ke daun jadi ada dua lewat perakaran dan lewat daun nanti karena ini saya untuk memperbaiki daun jadi langsung kita semprotkan langsung campurkan dengan insektisida jadi itu tadi untuk menanggulangi hama kemudian untuk memenuhi unsur hara makro mikro langsung ke daun untuk menghijaukan daun untuk merangsang pertumbuhan tunas baru dan untuk merangsang pembungaan nah seperti itu fungsinya ini apa namanya eh diusahakan diusahakan rutin ya penyemprotan dua minggu sekali kalau bisa dua minggu sekali atau bisa lihat intensitas sekitar ya ada amanya terlalu banyak ada hama atau tidak baik bisa kalau yang yang baiknya itu rutin dua minggu sekali tidak menunggu tidak menunggu rusaknya tidak menunggu diganggu hama atau tidak menunggu ada penyakit baru diobati jadi rutin dua minggu sekali baik sekarang kita campurkan begini caranya jadi ini untuk satu bungkus ini untuk tiga tank berarti ini dibagi menjadi tiga ini oke tidak semua kemudian yang ini satu saat set untuk satu itu tanky ini dikasihkan semua setelah itu kita aduk ya setelah itu baru kita semprotkan ya kita semprotkan jangan sampai ada yang tertinggal jadi penyemprotan dari atas sampai ke bawah rata ya sampai ke bawah batang-batang jadi ini akarnya ini disemprot juga nggak apa-apa boleh nah seperti ini dan seperti ini ya begitu juga seterusnya jadi saran saya ya penyemprotan itu rutin dilakukan ini agar daunnya sehat nanti ketika sudah masuk ke fase generatif ini untuk bisa merangsang pembungan baik terima kasih oke jangan lupa subscribe oleh channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat terima kasih